Jangan lupa subscribe ya, terima kasih Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten Caranya, beli merchandise di marketplace, link di deskripsi ya Ibi Style Bogor Raya adalah salah satu hotel brand global Tapi kelas budget atau bertarif terjangkau di Bogor Bisa jadi alternatif tempat liburan nuansa alam asli tapi terjangkau Jika malas macet ke puncak Apa saja alternatif transportasi ke sana Bagaimana suasana hotel dan kawasan Dan dapat fasilitas apa saja Mari simak di konten kali ini Patokan jalan ke Ibi Style Bogor Raya adalah di Heropa Jajaran Yang sekarang jadi Super Indo Yang posisinya ada di seberang Masjid Raya Bogor Untuk lokasi naik angkot Dari stasiun Bogor naik angkot 03 Bubulak Barenang Siang Dan turun di sini Konten selengkapnya bisa lihat di link atas atau di deskripsi Jika naik bis kita dari stasiun Bogor Naik bis kita K2 Bubulak Ciawi dan turun di halte Pakuan dan jalan ke sini Konten selengkapnya bisa lihat di link atas atau di deskripsi Lalu dari sini bisa naik angkot 06 Ramayana Cihelet sampai Universitas Pakuan Lalu lanjut Ojol Atau dari sini bisa langsung pakai Ojol atau Ojek Online jika tidak mau ribet Jika naik motor dari Jakarta Bisa lihat konten di link atas atau di deskripsi sampai Masjid Raya Bogor Dan rute jalan ke lokasi bisa ikuti rute ini Rute jalan motor mobil dari Heropa Jajaran ke Ibis Bogor Raya Sejauh 5,6 km selama 18 menit Dari barat ke timur menyusuri pinggiran tol Melewati jalan Cihelet, jalan Padi, jalan Kampung Sawah, jalan Danau Bogor Raya, dan jalan Golf Estate Belok kiri di pertigaan samping Heropa Jajaran ke jalan Cihelet dan melewati deretan hotel Lalu jalan Cihelet agak menyempit dan melewati deretan pertokohan dan kos-kosan Sampai perempatan Universitas Pakuan Belok kanan ke jalan Padi dan berjalan lurus Melewati persimpangan Eksitol Jagorawi, tetap lurus Pertigaan flyover, lurus ke kolong flyover, masuk jalan Kampung Sawah Masuk jalan Danau Bogor Raya, cukup lurus, ikuti arah jalan, tidak usah belok-belok Dan akan melewati Jalanan Teduh Papan Danau Bogor Raya Sports Club Jalan Rumputan Jalan Lebar Terbuka Jembatan Tol Jagorawi Jalan Tanaman Hias Papan arah Novotel Belok Kiri Sesuai papan arah, pertigaan bundaran Belok Kiri tetap di jalan Danau Bogor Raya dan berjalan lurus Perempatan Bundaran Patung Golf Belok Kiri ke jalan Golf Estate Bogor Raya Terus lurus sampai terlihat gedung bertingkat di kanan jalan dan sampai di depan Ibis Style Langsung belok kanan dan menuju gerbang masuk Untuk parkir motor, langsung belok kiri dan turun ke basement 1 Belokan pertama, langsung belok kanan dan lurus ke ujung jalan Lalu belok kiri dan turun ke basement 2 dan lurus saja sampai parkiran motor di ujung jalan Dan kita lihat fasilitas apa saja yang ada di basement 2 ini Pertama ada parkir motor pengunjung yang cukup luas bisa menampung sekitar 50 motor Lalu ada parkir mobil pengunjung yang juga cukup luas bisa menampung sekitar 20 mobil Di tengah parkiran ada ruangan tertutup ber AC untuk naik lift dan tangga darurat Di dalamnya ada 3 unit lift ukuran kecil dengan logo B2 dan papan petunjuk fasilitas di tiap lantai Selesai menjelajah basement 2, tekan tombol dan naik ke lift, kita lihat fasilitas di basement 1 Pertama ada minimarket depan lift, harga cukup mahal seperti minibar, pop me Rp15.000 Di luar ruang lift ada parkir mobil pengunjung yang lebih luas dari B2, muat sekitar 30 mobil Dan ada parkir motor tapi hanya untuk karyawan hotel, pengunjung dilarang parkir di sini Selesai menjelajah basement 1, tekan tombol dan naik ke lift, kita lihat fasilitas di lantai ground Keluar lift langsung belok kiri 2 kali, menuju ke lobi utama, kita mulai keliling dari luar hotel Jalan depan hotel banyak pohon, bangunan hotelnya berwarna putih dengan 12 lantai dan berlogo ibis di atap dan di depannya Jalan masuk dan keluarnya cukup lebar dan terpisah dengan posat pump di tengahnya Setelah masuk ada perempatan, kiri ke basement, lurus ke lobi dan kanan ke parkir lapangan Basement sudah, lobi selanjutnya, kita lihat parkir lapangannya dulu Parkir lapangan hanya untuk mobil dan bis, sangat luas bisa muat sekitar 50 unit kendaraan Terlihat ada bis-ibis style yang terparkir juga Di pojok parkiran ada tempat bermain pengunjung, dengan izin dan pinjam alat di resepsionis Ada trampolin kecil, panjat tebing, lapangan ring basket, lapangan badminton, dan panahan Ada sedikit pepohonan di area parkir tapi hanya di bagian yang dekat dengan gedung hotel Sekarang kita lihat fasilitas di area lobby drop off, tempat mobil menurunkan penumpang Di kanan pintu hotel ada tanaman merambat dan dinding untuk berfoto I love you so much Di kiri pintu ada tempat sampah terpisah per jenis sampah Trolli barang berbentuk ala bandara dan hotel Peminjaman sepeda bisa minta ke resepsionis Dan teras area merokok dengan bangku dan meja Selesai keliling bagian luar, masuk pintu utama dan kita lihat fasilitas yang ada di dalam hotel Di depan pintu adalah area lobby Ada meja resepsionis untuk check-in kamar dan pakai fasilitas Meja pengurusan membership akor hotel, grup dari hotel Ibis, Novotel, dan lain-lain Papan pengumuman dengan layar LED dan lemari brosur Pintu ke area meeting room, nanti akan kita jelajahi Vending machine, pembelian makanan ringan dan minuman botol Dan ATM bank Penyewaan skuter listrik dengan tarif Rp75.000 per jam Di sebelah area lobby adalah area pintu masuk restoran Restoran akan kita jelajahi nanti Ada welcome drink, es teh manis gratis Dengan dispenser dan rak gelas, nanti kita coba Boot penjualan es krim Harga mulai Rp20.000, ada soft ice dan gelato Boot penjualan popcorn dan gula li, harga rata-rata Rp35.000 Di sebelah area pintu restoran, ada area lift, tempat tadi keluar lift dari basement Ada sofa besar empuk dan meja kopi untuk menunggu atau bersantai Dan pintu ketangga darurat, hanya digunakan ketika darurat, gempa, kebakaran, dan lain-lain Di pojok adalah area bermain anak Ada patung rusa dan rak sepatu Dan ruang bermainnya Sekarang kita jelajahi Area meeting room yang ada di sebelah lobby Terdapat banyak ruang meeting yang terhubung Dengan lorong beraksen kayu modern ini Di depan tiap pintu, ada meja tempat Meletakkan makanan dan minuman coffee break Antar tiap pintu, juga diletakkan sofa unik dari drum dan meja kaca Untuk ruang meeting lantai atas, bisa naik lift atau menggunakan tangga manual Dan di pojok depan, ada toilet terbagi tiga untuk pria, wanita, dan defable Di ujung lorong ruang meeting, terdapat pintu kaca ke bagian belakang hotel Sebelah kanan ada taman kecil untuk area merokok Dan juga jalan akses untuk ke kolam renang Di sebelah kiri ada musola yang dipisah antara jamaah pria dan wanita Di depan, terdapat rak sepatu dan bangku untuk melepas sepatu Akses ke dalam musola dengan pintu kaca Di dalam, terdapat tempat wudhu yang besar dan bersih Sebelah tempat wudhu adalah area sholat yang ber-AC Musola cukup luas, bisa untuk tujuh orang Dengan karpet empuk dan disediakan sajadah Di dinding ditempel kaligrafi dan dipasang rak alat sholat Langit-langit ada lampu dan AC sentral Setelah keliling fasilitas lobby Kita coba dulu welcome drink gratis es teh manis di depan resto Es teh manisnya dingin, manisnya terasa, tehnya cukup kuat dan bebas nambah Mantap Sekarang kita lihat kolam renangnya Dari lobby, cukup berjalan masuk ke dalam restoran Berjalan melewati tengah restoran dan keluar di pintu belakang besar sebelah kanan Dan sampai di area kolam renang Mari kita lihat ada fasilitas apa saja disini Pertama sudah pasti adalah kolam renangnya Yang berada di area terbuka atau outdoor Ada kolam kecil yang dalamnya setengah meter untuk anak-anak Ya dewasa boleh juga kalau lagi sepi Dan kolam besar yang dalamnya 1,25 meter untuk dewasa Dan juga anak-anak yang sudah agak besar Yang memiliki fitur seluncuran anak Tangga tepi kolam Dan pompa semburan air 75% pemandangan kolam adalah pepohonan hijau, asri, dan segar yang ada di sekitar hotel Dan 25% sisanya pemandangan bangunan hotel karena kolam berada di pinggir gedung Di tepi kolam terdapat bangku malas untuk rebahan atau menaruh barang Dan disediakan 2 handuk untuk 2 pengunjung per kamar Minta ke petugas di pinggir kolam Di sekitar kolam juga dipasang peraturan Informasi kemikal Dan himbawan untuk berhati-hati Sekarang kita lihat Fasilitas yang ada di pinggiran kolam Dan menempel ke gedung Ada meja dan kursi restoran Yang bisa dipakai pengunjung makan melihat kolam Bud penjualan makanan ringan dan aneka minuman Bisa beli es krim juga disini Lalu ada toilet yang terbagi 3 Pria, wanita, dan defable Kita lihat toilet prianya Untuk ukuran toilet kolam renang Toilet ini cukup besar Karena terpisah juga dari kamar bilas Area cuci tangan Terdapat 2 pasang wastafel dan cermin Pengering tangan Dan kotak tisu Area kloset berdiri Terdapat 2 urinoir ukuran kecil Dan terdapat 2 bilik toilet Dengan kloset duduk Tisu roll Selang semprot Dan kotak sampah Untuk toilet defable Terdapat wastafel Kloset duduk Dan batang besi Bantuan sekitar kloset Selanjutnya ada kamar bilas Terpisah pria dan wanita Kita lihat kamar bilas prianya Kamar bilas tidak terlalu luas Tapi cukup besar untuk ukuran kamar bilas Bilik kiri adalah bilik ring Hanya untuk ganti baju Tidak ada keran air ataupun shower Bilik kanan adalah bilik basah Dengan shower dan floor drain Bisa untuk mandi juga Dan ada wastafel dengan cermin Keran dan kotak sabun tekan Di ujung area Ada jalan akses ke belakang hotel Yang tersambung ke taman dan musola tadi Selain semua fasilitas tadi Kita juga bisa pakai fasilitas novo hotel Pertama, jalan ke pintu lobby Lalu jalan lurus ke arah parkiran Dan ikuti papan arah ke novo hotel Belok kiri turun tangga Dan berjalan di samping gedung hotel Ikuti papan belok kiri Menyeberangi jembatan Jalan agak menanjak Dan sampai di area novo hotel Masuk gedung hotel Dan berjalan di koridor Ke arah lobby resepsionis Banyak titik estetik Yang bebas dipakai berfoto Seperti bangunan etnik Dan kolam air Lanjut berjalan Melewati resepsionis Dan taman hijau terbuka Sampai ke gedung hotel Menyeberangi jembatan kayu Masuk ke gedung Lalu belok kiri Ke arah sisi kiri gedung Terlihat dari atas sini Jalan ke taman belakang Tempat fasilitas novo hotel Lanjut turun tangga Samping lift Berjalan ke tengah gedung Dan belok kiri ke taman belakang Pertama ada padang rumput Bisa untuk berfoto Pokoknya bebas berfoto Di titik manapun di novo hotel ini Lanjut jalan ke belakang Dan sampai di mini zoo Boleh melihat-lihat Koleksi hewan di sini Terus ke belakang Sampai di lapangan basket dan tenis Fasilitas ini hanya untuk Tamu novo hotel Karena bola basket Rakyat dan bola tenis Hanya bisa dipinjam Pakai kartu novo hotel Di pos kolam renang Lanjut belok kiri Dan sampai di kolam renang Dan kolam renang ini juga Hanya untuk tamu novo hotel Ya walaupun tidak ditanya Kartu novo hotel pas mau nyebur Ya jujur aja lah Daripada gak berkah Dan banyak permainan di sekitar kolam Yang pakai kartu novo hotel Untuk pinjam alat Seperti pingpong Dan lain-lain Ya lumayan lah Bisa cuci mata di hutan dan kolam Gini aja juga udah enak Dan fasilitas novo hotel terakhir Yang bisa dipakai tamu ibis Adalah gym Di samping kolam Cukup masuk Dan tidak ada verifikasi Lebih lanjut Bisa langsung olahraga Dengan alat-alat seperti Mesin 4 in 1 Abdominal bench Lead pull down Chest press Rowing machine Maaf ya kalau ada yang salah Alat gym manual Seperti bench press barbell Dumbbell Tambahan beban Dan aneh kabar Dan alat gym listrik Seperti treadmill Cross trainer Dan sepeda statis Bisa sambil lihat View golf Gratis minum Timbang berat badan Dan pinjam handuk Dan itu semua Fasilitas novo hotel Yang bisa dipakai Demikianlah rute transportasi Ke ibis style Bogoraya Dan semua fasilitas Yang bisa dipakai Untuk episode selanjutnya Insya Allah kita review Isi kamar Dan menu sarapan Di restorannya Iya Sekian saja konten kali ini Semoga bermanfaat Selamat jalan-jalan Dan menginap di hotel budget Murah meriah Jangan lupa like Comment Share konten ini Dan yang terakhir Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton